Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan dedan di channelnya GayaFon Nah di video kali ini, sesuai dengan judulnya, saya mau unboxing Underview20 Di sini sudah ada boxnya ya Oh iya, saya beli ponsel ini di tokohapeimurah.com Ada di Tokopedia, Bukalapak, di Shopee Nanti link selanjutnya saya tentukan di kolom deskripsi ya Di sana harganya lumayan kompetitif Dan juga kerennya, untuk claim garansi, nanti bisa dibantu oleh mereka Terlihat ya, di sini gambar ponselnya Kita cek sekeliling box Di sini tulisan Underview20 Di sini juga sama Nah yang saya beli ini adalah versi ROM 128GB RAM 6GB, warna biru ya Selagi saya buka segelnya, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari Underview20 Yang pertama ada ponselnya Saya simpan dulu Lalu di sini ada kertas IMEI Kita cek lagi di dalamnya ada apa saja Nah di sini ada SIM Ejector Nah ini ada buku panduan Dan kartu garansi Lalu ada softcase juga Lumayan Kepala charger Saya cek outputnya Di sini outputnya 5V 2A 4,5V 5A Dan 5V 4,5A Di sini juga terlihat ya Ada fitur Huawei Supercharge Dapat earphone warna putih Dan terakhir di sini ada kabel data Type-C Oke Habis semua Saya rapihkan dulu Oh ya sebagai info Under ini gak jadi masuk resmi ya ke Indonesia Jadi kalian harus beli Lewat importir atau yang lainnya Oke langsung kita nyalakan HPnya Saya rapihkan dulu ini Ya saya coba nyalakan dulu Sambil nunggu buting awal ini Kita cek sekeliling fisik ponselnya Oke di belakang ini ada sticker IMEI ya Di sini juga ada beberapa keterangan Kalian bisa cek sendiri ya Nah di bagian belakang ponselnya ini Ada dual camera ya Di sini ukurannya 48MP Dan LED flash juga ada Nah di sebelah kanan ini ada tombol power Dan tombol volume Lalu cek di bagian paling atas Nah di sini sepertinya ada microphone kedua Ada sensor juga Lalu ini jack audio 3,5mm Lalu di sebelah kanan di sini ada ruang SIM card tadi ya Nah di sini terlihat ya Tidak support microSD Dual SIM tapi tidak support microSD Gitu maksudnya Oke kita cek lagi sisi paling bawah Nah di sini ada microphone Lalu ada port charger MicroUSB tipe C ya Dan ini glass speaker Ya saya setting dulu pengaturan awal ini Di skip saja Nah ini dia home screen awalnya Terlihat di sini layarnya lega banget ya Di sini juga ada punch hole camera Saya jadi ingat Vivo Z1 Pro Ini ya Mirip Mirip banget Oke Kita fokus lagi ke Honor View 20 Kita cek tentang ponselnya Di sini saya atur dulu cahayanya Biar terang Langsung cek sistemnya Tentang ponsel Oke di sini UI nya beda dengan seri view kemarin ya Honor View 20 ini pakai magic UI Versi 2.0 Kalau kemarin kalau nggak salah sih versinya emotion UI Nah di sini juga versi Android nya sudah pie Versi 9 Nah di sini paling kerennya nih Sudah pakai CPU Kirin yang paling terkuat ya Huawei Kirin 980 RAM 6GB Penyimpanan internal 128GB Nah resolusi layarnya sendiri sudah full HD Oke kita cek yang lainnya Kita cek bagian penyimpanan Nah di sini terlihat ya Yang terpakai sistem sekitar 14GB Oke lanjut kita tes yang lainnya Saya tes dulu bagian keamanan Sidik jari dan fast unlock nya Di sini saya setting dulu ya Kita skip Ya di sini sudah saya setting fast unlock Sama sidik jarinya Kita cek langsung Wow Ini cepat banget ya Kalau menurut saya sih ini terbilang cepat banget Saya cek juga fast unlock nya Ya Di sini sih respon nya cepat juga Keren Nah siapa penasaran nih dengan kualitas kameranya Kita cek langsung Bagian aplikasi kamera Di sini terlihat ya Lumayan cepat Speed shutter nya Dari gambar layarnya sih ini gonjoling banget warnanya Kita cek juga kamera depannya Saya foto dulu Nah ini dia hasil foto kamera depannya Wow ternyata cerah juga ya Detail Dan ini adalah Foto dari kamera belakang Dan ternyata betul warnanya gonjoling banget ya Oke sampai disini aja dulu kali ya unboxing nya Untuk full reviewnya mungkin nanti ya di video selanjutnya Dan Dandur pamit Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih paham